Sudah 59 orang tenaga kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman yang dinyatakan positif COVID-19. Banyak tenaga kesehatan yang terkenal virus yang cukup berbahaya itu. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman, UTRD Rifai, lebih disebabkan tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam menangani virus yang berasal dari negara Cina tersebut. Sementara untuk keseluruhan ASN yang ada di pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, sudah 128 dari 437 orang atau sekitar 20 persen lebih dari yang terkonfirmasi positif di daerah tersebut. Untuk itu, UTRD menghimbau masyarakat untuk tetap menjalani protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Sementara data dari tim gugus tugas COVID-19 di Padang Pariaman, sudah 315 orang yang dinyatakan sembuh dari 449 orang yang positif. Sementara yang meninggal dunia, sebanyak 15 orang. Kalau ASN kita itu sebanyak 128 orang dari 437 orang. Kemudian untuk NAKES kita 59 orang dari 437 orang. Sementara yang akan cukup banyak, lebih kurang ada sekitar 15 persen atau 20 persen yang mereka terinfeksi. Akibat mereka juga menjadi gerda depan di lapangan, tentu risiko tetap mereka hadapi. Walaupun demikian, tentu, walaupun mereka terkonfirmasi positif, itu upaya kita pemerintah Padang Pariaman untuk memberikan penerbatan, melakukan isolasi karantina, sesuai dengan SOP yang ada kita di kesehatan. Dari Padang Pariaman, Eke Gus Priyadi, INews melaporkan.